Kenapa aku harus menghadapi semua orang-orang yang cerdas? Aku harus menyingkirkan seseorang bagaimanapun juga caranya. Tapi bagaimana caranya ya? Aku bingung. Aku tidak tahu harus... Kau mau pergi kemana? Menemui Rats? Kau mengikuti aku ya? Aku tidak akan menampar orang yang lebih tua. Tapi ketika mereka melakukan perbuatan yang keji, aku terdorong untuk menampar mereka. Setelah tahu tentang kebenarannya, aku tahu bahkan tamparan ini tidak akan membantumu. Kau layak ditampar karena berbohong pada semua orang. Aku sudah mempelajari sebenarnya apa yang sedang terjadi di sini. Kau menyalahkan aku bahwa Rats dipenjara karena aku. Tapi yang sebenarnya Rats dipenjara karena mu. Kau... kau bicara apa? Aku mohon berhentilah berbohong, Mitan. Aku sudah mendengar semua pembicaraanmu dengannya. Istri macam apa kau ingin? Kau menyebabkan suamimu ditahan oleh polisi. Untuk kebahagiaan materi, kau kehilangan kebahagiaan terbesar dalam hidupmu. Dan sekarang, dalam rangka untuk menyelamatkan dirimu, kau membungkuk begitu rendah di hadapan orang. Apa yang kau dapat dari berbohong seperti itu? Kau tidak mendapatkan apapun. Sebaliknya kau malah rugi. Kau rugi dengan ketenanganmu, pikiranmu ternodai. Dan kau juga menodai harga diri suamimu. Sekarang, kau bahkan akan kehilangan kepercayaannya ketika dia akan belajar bahwa harga dirinya sudah ternodak karena dirimu. Kemudian kau tidak akan pernah merasa malu lagi. Kau bahkan tidak memikirkan anak-anakmu. Kau memisahkan mereka dari ayahnya. Bagaimana dengan masa depan mereka? Kau tidak pikirkan itu? Apakah kau mampu untuk menghadapi mereka? Apalagi kau ibu dan seorang istri. Kau bahkan bukan manusia baik. Aku sangat bodoh untuk meminta bantuanmu. Kau bermaksud untuk menghancurkanku. Kau meyakinkan Suresh untuk memberikan uang sekolah kepada anak-anakmu. Ketika tidak ada seorangpun di rumah, maka kau mengambil pola-pola itu dari sepatu rodanya dan menyebarnya di tangga sampai aku jatuh tergelincir dan... Tidak, Mitan. Kesalahan pertamamu adalah kau sudah mengirim rats ke penjara. Dan kesalahan keduamu adalah kau sudah menjebak aku. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Aku tidak percaya bahwa kau membungkuk begitu rendah demi menyelamatkan dirimu sendiri. Kau memang pantas mendapatkan untuk apa yang kau alam. Aku tidak tahu lagi hukuman apa yang akan Tuhan berikan untuk orang yang berbohong dan sudah menjebak diriku. Kita lihat saja nanti. Aku tidak tahu kenapa Bulbul memanggilku kekuit. Kuih Liyasi Mandap sudah siap. Ini sebuah pertanda. Pertanda Tuhan menginginkan kita menikah. Tidak. Aku seharusnya tidak memikirkan semua ini. Bulbul bahkan tidak akan memikirkan semua ini. Tapi bagaimana jika dia memikirkan sesuatu? Maaf, Puram. Maaf aku terlambat. Tidak masalah, Bulbul. Tapi kenapa kau memanggilku ke sini? Aku akan memberitahumu. Lihat ini. Bulbul apa ini? Ini nomor yang sama dari yang mengirimkan video. Siapa tahu ini bisa membantu kakak. Apakah Pragya dan Abi tidak datang ke sana malam itu? Bulbul dan aku akan menikah. Purap, aku... Purap... Apa yang kau pikirkan? Aku berpikir siapa yang bisa membantu kita keluar dan siapa yang bisa membantu kita menemukan orang itu. Iya, Sandip. Siapa dia? Bulbul, Sandip adalah temanku. Dia bisa menolong kita menemukan siapa yang ada di balik semua ini. Kau mendapatkan nomornya tepat waktu, Bulbul. Aku akan memberikan nomornya pada Sandip. Dia akan menemukan orang itu. Aku akan menelponnya. Nanti aku beritahu kabarnya. Oke. Jaga dirimu. Kau hati-hati ya. Kita berada di kuil di hadapan api suci. Sepertinya ini pertanda bahwa Tuhan menginginkan kita menikah. Apakah kakak dan Abi tidak datang ke sana malam itu? Purap dan aku akan menikah.